Apa lagi? Ini Alak kita Hah? Pakai pembalut biasa sih Pakai nih Karena terpanjang 2 cm Gak ganti gak bocor Lalu kita makan lagi Apa sih berbuat lebih Berbuat lebih itu Ketika kita punya Lebih banyak aktivitas Yang lebih banyak menginspirasi Lebih nikmat dengan ABC Instant White Coffee Bisa diinom Kapan jah ABC Instant White Coffee Panas apapun kulit malah Aku hijabku, aku tidak ketong Atau nanti Aku pilih hijab yur baru Kelepetan Kelepetan Garotok Ini aku Pilihanku Kler hijab yur Kremasi Kremasi atau yang sering disebut sebagai pengabuan Merupakan prosesi pengistirahatan orang yang meninggal dengan membakar mayat hingga menjadi abu Proses ini Proses ini dipercaya oleh beberapa agama di dunia Termasuk juga agama Hindu yang menjadi agama mayoritas disini Di Kathmandu sendiri ada sebuah tempel terbesar dan tertua untuk prosesi kremasi Pasu Patinat Tempel namanya Kremasi dilakukan pada bagian depan dari tempel dan bisa disaksikan oleh setiap turis maupun warga yang datang berkunjung Sekarang Nessa lagi ada di Pasu Patinat Tempel Nah ini adalah salah satu kuil yang paling penting untuk orang Nepal Karena ketika keluarganya meninggal atau ada kerabat yang meninggal proses kremasinya itu disini Nih seperti yang sahabat traveler lihat nih Ada yang baru meninggal dan itu mau dikremasikan Sahabat traveler, prosesi kremasi memang dibuka untuk umum Dan seluruh prosesi bisa kita saksikan dari seberang Sungai Bagmati Jika sahabat traveler cukup bersabar untuk mengikuti seluruh prosesinya Kalian bisa melihat seluruh rangkaian prosesi dari pembukusan jenazah dengan kain putih Pembasuhan jenazah dengan air Sungai Bagmati Letakkan jenazah di atas batu altar Hingga pembakaran jenazah selama 3-4 jam Setelah itu, abu jenazah akan dialirkan ke Sungai Bagmati Yang kemudian terbawa hingga Sungai Gangga Yang dianggap suci dan sakral bagi penganut agama Hindu disini Pembakaran jenazah Pasupatina Temple dibagi ke dalam tempat yang berbeda-beda Tergantung kasta dari sang jenazah Apakah ia tergolong dari kasta sudra, waesha, satria, atau brahmana Semakin tinggi kastanya, maka akan semakin dekat proses kremasinya dengan temple Padunya banyak sekali Orang suci atau yang biasa disebut dengan sadu Nah, sadu itu adalah orang yang dianggap suci dan sering memberkati orang-orang itu Mendoain orang-orang Karena saya mau cari dan saya mau foto pakai ini Let's go Sadu merupakan orang yang melakukan perjalanan spiritual dalam hidupnya Mereka melepaskan berbagai aspek materialistis yang ada di dunia ini Seperti kekayaan, jabatan, hingga segala bentuk hawa nafsu Sadu biasanya belajar dari seorang guru dan harus mengikuti petunjuknya Seperti bertalpa dan kuasa Sadu seringkali menarik rasa penasaran banyak orang Karena penampilannya yang eksentrik Biar saja rambut gimbang, aksesoris mencolok, hingga cat muka yang unik Oleh karena itu, banyak sadu yang tidak asli Dan seringnya diperuntukkan untuk wisata saja Jadi, jangan sungkan untuk berfoto dengannya seperti Nessa kali ini ya Nah, jadi tadi Nessa abis ketemu sama orang suci yang ada di sini Nah, mereka ini ngeberkatin orang itu Katanya kalau misalnya kita akan nepal belum ketemu sama beliau-beliau ini Belum abjol perjalanannya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Salah satu kegiatan favorit baru Nessa Salah sejati Salah tempat ini adalah Staycation di hotel Selain bisa istirahat sejenak di daerah mini-tas Kita juga bisa merencanakan perjalanan besok hari selamat menikmati selamat menikmati